musik Halo teman-teman semua selamat datang di acara kita The Brahmantius hari ini channel kali ini tayangan kali ini kita membahas Sibil dan kala Lesbiano buat saya Lesbiano adalah satu bagian yang penting buat apa namanya buat mereka dan itu satu hal yang wajib kita lakukan di The Brahmantius demili karena tiga sih sebenarnya ini tidak lama ngaji kedua berenang ketiga adalah Lesbiano pintar sekali lagi terakhir lebih bagus ayo coba coba sekarang kamu setanjang main kakinya nggak boleh itu kalau garak-garak kayak begini diboyang-goyang akhirnya nggak fokus semuanya coba kakinya harus diam sampai selesai jangan dikaku ya relax aja tapi bukannya di ayun-ayun begini karena kalau mainnya nervous nggak tenang akhirnya ini diboyang-goyang coba mainnya yang tenang terus kakinya diam ini ya tulis di sini ya karena karena sebenarnya Lesbiano itu bisa dikategorikan sebagai seni ya tidak dia harus piano ya bisa juga gitar bisa juga dance gitu kan dan dan itu bisa juga begitu atau mungkin kabar kali cocoknya dan sudah bisa kelihatan kan dia ada cara joket-joketnya begitu ya kan selalu ngeliat YouTube gitu mungkin kabar gitu tapi kalau sudah piano mungkin dia bisa dibunuh-bunuh biar sepertinya gitu jadi gituin Sia çeketin kenapa begini ya coba mainnya ya bisa sama 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 Pokoknya piano menjadi hal yang penting buat kita Karena nanti kita pengen Saya terutama kepengen Anak-anak Youtube punya Otaknya terus tumbuh Sebenarnya otak itu tumbuh karena Pertama membaca Membaca itu harus sebetulnya Kita juga anak-anak itu Kalau nonton Youtube-Youtube Yang tidak bermanfaat Yang tidak ada isinya Itu saya pasti akan Langsung segera shut down Stop Ketika main piano Pada saat dia nanti lagi baper Lagi baper Pada saat dia lagi baper Itu dia larinya gak ke hal-hal negatif Tapi larinya langsung ke seni Dia bermain piano Bermain gitar Dance gitu kan Itu melampiaskan semua itu Jadi terus yang pertama Yang kedua adalah ketika Dia sudah beranjak Dewasa remaja Di acara ulang tahun Dia bisa memberikan Itu ya Memberikan sumbang seh Apa membuat suasana menjadi ceria Itu hal-hal Apa namanya piano Buat saya sangat penting Terus kemudian Sebetulnya pada saat Usia tua nanti Piano Itu tuh Mampu membuat Kita Makin tua Saya umurnya Makin tua Itu tidak cepat dibun Ya kan Jadi Saya berharap Nanti Baik saya Maupun anak saya Itu akan menjadi Oma-oma yang funky Yang tidak merepotkan cucunya Yang tidak merepotkan anaknya Saya ada tua Saya butuh Enggak Kita gak mau kayak gitu Kita pengen Di usia tua Kita tetap masih bisa mandiri Sehat Bermain piano Berenang Nah itu yang Sebetulnya kita Apa namanya Kita inginkan Buat bumi Itu juga penting Karena dia kan cowok Iya kan Cowok itu Dimana-mana Dimana pun Dia berada Harus selalu bisa membuat Fun Situasi fun Jadi sangat penting sekali Buat cowok Bisa ngaji Bisa berenang Bisa bermusik Saya kadang-kadang Nyolong melihat bugi Lagi main Ding-ding-ding Gitu kan Saya dalam hati saya Di bangga sekali Gitu kan Senang sekali Memang Apa ya Masuknya bumi Agak telat Dia baru les itu Umur-umur dia Baru masuk SMA Begini Tapi gak apa-apa Asal buminya Juga harus Terus menggali itu Saya dulu belajar gitar Juga tidak dari usia kecil Tapi saya dari usia SMA Dari Jadi kort-kort yang setrehana Saya berharap dia juga lagi Jadi kort-kort yang setrehana Dan dia Belajar itu Saya lihat-lihat kemarin Menurut itu Menggunakan Apa ya Menggunakan Youtube juga Jadi ada 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 skortnya Ada sairnya Jadi dia Menyanyi sendiri Dan itu buat saya Sangat 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 Terus sekarang juga Bumi menyusul Kalau gak salah Kita mulai belajar Itu bulan Agustus Bawah salah ya Menarik banget sih Ngajar anak-anak ini Memang berbeda banget Soal selamanya Seperti biasanya Mereka tuh Ya adalah up and down Mungkin Namanya anak atas ya Tapi Interested ke musiknya itu Luar biasa Musikalitasnya juga bagus Skala juga bagus Musikalitas Gak ada kesulitan ngajar anak-anak Mereka itu Kalau buat saya Terus sekarang Sangat sakit Tetap di tempat Pendek Tapi terus Tetap di tempat Kalau kayak gini Ini yang bikin salah-salah Jadi pindah-pindah Pindah tempatnya Bisa mana-mana Bisa disini ya Ya mulai ya Ayo Terus Coba fokus ke latinya Di mana Aku gak mau pergi Jangan di naik Yang begini Ya Ya Terus Oh Gini Gini Eh mulai ya Kadang-kadang kalau bosen Saya variasiinnya Dengan gak perlu Yang dulu Tapi mereka main katu Tiba-tiba kan Gak tuh musik Terus bergilir Dan itu yang paling semangat nih Kana sama Kala Untuk main katu Kalau bunyi Nyusul Lumayan Progresnya cepet Bagus Baca notenya bagus Kana juga Baca notenya sekarang Tambah bagus Progresnya baik Hanya butuh kesabaran sih Karena musik itu sebetulnya Bukan sulap Memang sesuatu yang fun Tapi kalau mau belajar yang benar Itu gak segampang yang dibayangkan gitu Misalnya mau otodidak pun Sebetulnya otodidak untuk mengajarin anak seusia ya Kecil-kecil ini gak Gampang juga Tapi Sangat menarik gitu ya Kala tuh anaknya luar biasa Selama ini Aku ngajar umum 4 tahun Itu untuk mengenal not balok Kalau bukan dari C Terus mengenal hitungannya harus tahan berapa lama Dan halamannya itu gak sampai jauh dulu Tapi kalau kalah gue cepet Kadang-kadang Kekonyolannya itu Kekonyolannya tapi pinter Dia punya Dia trik Triknya tuh macam-macam Misalnya Belajar kanannya dulu Lagunya itu mainnya harus terpisahkan Harus terpisahkan Harus terpisahkan sendiri Tapi dia bisa mengenali langsung dalam 1-2 kali main Dia bisa tahu Ini sebetulnya lagunya dia analisa sendiri Lagu ini sebetulnya sama kanan-kiri Jadi Begitu saya suruh main Dia langsung main 2 tangan Tungguan kanan dulu Kiri dulu Itu uniknya kalas Tentang takjub deh kalau sama kalah Kadang-kadang saya bilang sama Saskia Ini anak luar biasa ya Dia bisa karang Dia bisa improvisasi lagu itu Tapi bener mainnya Dengan usia sebetulnya masih 4 tahun Berikutnya Pinter Ya baguslah Ini karena kalah Semoga cepat pintar piano-nya Terus semangat Semakin rajin Jangan bosen Karena perjalanan musik itu Memang panjang See you Terima kasih telah menonton! Lagi ya, terakhir Coba Oke, mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih teman-teman semua Sudah subscribe Terima kasih Karena teman-teman semua kami ada Jadi kita ada disini untuk men-share apa yang kita punya Pengalaman kita, kesulitan kita Itu buat ya, biar kita gak gila aja Sekali lagi Sekali lagi ya, yuk mulai Terima kasih 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 Terima kasih